Intro Forum Rakyat Peduli Bangsa Wan Negara Kalimantan Selatan Bersama DPD Pemuda Islam serta IP Kalimantan Selatan Kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Idul Adhal 1444 Hijriah Penyembelihan hewan kurban sebanyak 3 ikung sapi, 1 2 ikung kambing ini Bantuan dari Gubernur Kalimantan Selatan, 1 Bupati Tanah Bumbu Forum Rakyat Peduli Bangsa Wan Negara Kalimantan Selatan Bersama DPD Pemuda Islam serta IPPI Kalimantan Selatan Kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Idul Adhal 1444 Hijriah Penyembelihan dilaksanakan di Jalan Kelayan Agang Cendrawasi Banjarmasin Tengah Besokan Kamis 29 Juni 2023 Ketua Porpeban Kalimantan Selatan Dinjaya, Wahetokuni Prima TV, memadakan Penyembelihan hewan kurban sebanyak 3 ikung sapi, 1 2 ikung kambing ini Bantuan dari Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinur, Bupati Tanah Bumbu Jaila Ajar, serta PT Air Minum Bandar Masih Kupon yang disediakan sekitar 300 lembar untuk dibagikan pada warga yang berhak menerimanya Jadi alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan 3 ikung kambing yang kurban Bantuan yang pertama dari Paman Birin, kemudian dari PTAM Bandar Masih Dan yang ketiga dari Pak Pajarullah dan 2 ikung kambing dari pribadi kita Nah inilah yang kita bersyukur kepada Allah SWT Dengan adanya acara setiap tahun di Majelis Talimur Arena Yang dilaksanakan oleh Bumuda Islam, Porte Banta Fikir, Alimah Ini untuk penyerahan hewan kurban kepada Bubuhan Pian ini rutin gak? Dilaksanakan setiap tahun oleh Bubuhan Pejabat disendiri ini? Rutin, insya Allah rutin Karena beliau-beliau itu kebelian dalam kami Karena setiap tahun beliau-beliau itu melaksanakan pemberian papi furban kepada kami Pak ini kan juga sangat bermanfaat untuk masyarakat Pak lah Nah mungkin berapa kupon yang dibagikan ke masyarakat sini sekitar? Ya alhamdulillah nanti setelah dipotong, dibungkus Kita bagikan kurang lebih 300 bungkus untuk masyarakat Sementara itu Ketua DPD Pemuda Islam Kalimantan Selatan Roli Irawan memadahkan Pelaksanaan penyembelian hewan kurban dibantu pula oleh warga sekitar Daging kurban nantinya akan diselarukan pula bagi anak panti asuhan di Banjarmasin Penyembelian hewan kurban sudah berjalan dengan lancar dan sukses Bagaimana yang kita lihat tadi Alhamdulillah kita sangat semangat lah Agar kawan-kawan seberataan bisa berpartisipasi bergotong royong Untuk menyembeli hewan kurban Ini berarti dibantu dengan masyarakat sekitar jual ini bang lah Empat gotong royong lah Ini lah kampung seberataan Gotong royong lah Nanti asuhan insya Allah kami akan bandingkan juga kurang lebih 50 bungkus Terima kasih kerana menonton!